Pertama, saya punya anak sendiri, dia umurnya masih 5 tahun. Saya tidak berharap sangat tinggi, maksudnya tidak berharap karena dia anaknya Wino Prakusha, terus dia mesti juara, tidak. Yang penting kalau anak-anak masih sangat muda, yang penting mereka tahu bagaimana sih enjoy untuk turnamen. Mereka tahu bahwa kalah itu tidak masalah. Mereka tahu bahwa yang penting kita kasih yang terbaik. Nah, waktu setelah mengikuti itu dan kita melihat perkembangan si anak bisa enjoy, itu akan lebih gampang untuk seterusnya. Tapi kita mesti dipikirkan bahwa turnamen itu bukan sesuatu beban. Itu yang terjadi di luar negeri ya. Saya banyak bicara sama teman-teman di luar negeri, saya sendiri juga melihat, Ini kenapa ya, kok orang luar negeri itu kayaknya main dar-dor, dar-dor, dar-dor. Tidak ada rasa takut, kalah, yowes gitu loh. Istilahnya kalah ya, yowes, rapopo gitu kan. Tapi kalau di sini itu, saya sendiri merasa dulu kalau main turnamen, kalau ada orang tua saya, saya sedikit terbebanin. Karena saya pengennya, ya of course kasih yang terbaik, tapi di salah satu sisi, jangan sampai kalah ya, jangan sampai. Nah, itu tuh racun sebenarnya. Kalau saya lihat dari luar negeri, nggak ada sama sekali. Saya kemarin baru melihat pertandingannya si Nadal sama Diego, nama lengkapnya agak susah, Swats siapa gitu loh. Ya, Swatsman ya, dia sudah tiga match point down on his serve. And he can hit the ball like it's not a match point. So, seperti itu tuh yang saya dulu tuh nggak pernah bisa gitu loh. Kenapa? Apa yang membedakan? Kenapa mereka bisa? Kenapa dulu saya nggak bisa? Ya, itu tadi. Kalau udah match point, biasanya kita jadi takut. Padahal kalau kita ngeliat kayak, ya kita ngomongin Serena, Sarapova, mau match point kek, mau point first game of the match juga, hajar-hajar aja gitu loh. Itu yang membedakan kenapa mereka tuh bisa seperti itu dan kenapa kita nggak bisa. Nah, mental itu yang sebenarnya kita mesti pupuk sedini mungkin. Jadi, menurut saya, tips yang paling utama, jangan pernah membebanin anak itu sendiri. Di usia semuda apapun, jangan pernah membebanin. Let them enjoy first. Nanti pada suatu saat mereka akan belajar sendiri apa itu namanya pressure, apa itu namanya ngerasain mulai tegang. Tapi jangan sampai itu datang dari orang tua atau datang dari pelatih ya. Yang penting kita kasih masukan itu, just try your best. Once you try your best, let God do the rest.